Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan sabda Allah sabda sukat cita kita Saudara dan saudari Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18 Dengan tema pelita ditempatkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya Saudara dan saudari Bapak Ibu yang terkasih Indil hari ini menegaskan ajaran Yesus tentang bagaimana caranya para murid harus hidup di dalam dunia Dan apa yang harus mereka bawa ke dalam dunia Saudara-saudari kita bisa membayangkan ketika lampu listrik padam Apalagi di malam hari Semua ruang di dalam rumah kita menjadi gelap Kita juga bisa membayangkan ketika pikiran kita gelap Atau perasaan kita gelap Atau bahkan hati kita gelap Maka betapa gelapnya hidup kita Hidup kita akan sangat gelap Karena tidak ada terang Dalam konteks kegelapan hidup ini Kita membutuhkan terang Hari ini Yesus bersabda Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan Atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya Saudara dan saudari yang terkasih Hal pertama yang ingin kita renungkan adalah apa yang telah kita percaya Yaitu Yesus adalah terang sejati Terang ilahi Terang dunia Yang menyenari dunia Agar dunia Tidak diliputi oleh kegelapan Kita semua telah percaya Akan hal itu Itu berarti Kita semua sudah menerima Yesus Dan kita semua sudah menerima terang itu Terang yang kita terima itu Berguna Untuk menerangi hidup kita Menerangi kita Supaya kita mampu melihat sikap-sikap hidup kita Yang masih bersifat gelap Atau sifat-sifat hidup kita Yang diliputi kegelapan Tetapi juga Terang itu berguna bagi kita Untuk mengenal kebaikan-kebaikan kita Yang masih ditutupi oleh kegelapan dunia ini Dengan adanya terang Kita mampu Mengenal Sisi-sisi kegelapan hidup kita Kita mampu Mengenal Kebaikan-kebaikan kita Yang masih ditutupi oleh Kegelapan Inilah Kegunaan Dari Percaya Bahwa Yesus Adalah Terang Sejati Dan hari ini Yesus bersabda Barang siapa Yang sudah punya Akan diberi Tetapi barang siapa Yang tidak punya Apapun yang dianggap Ada padanya Akan diambil Setelah Kita sudah Memiliki Terang itu Kita punya Terang itu Yaitu Yesus sendiri Dan Kita akan Diberi lagi Ramat-ramat Tambahan Kenapa? Karena terang itu Terang sejati itu Menerangi kita Sehingga kita Kita mampu Menghidupkan Kembali Menghidupkan Lagi Mengembangkan Lagi Semua hal Baik Yang selama ini Ditutupi Oleh Kegelapan Maka itu Maka itu Siapa yang Punya Kepadanya Akan diberi Kita Mendapatkan Rahmat-Rahmat Tambahan Karena kita Memperoleh Rahmat Terang Sejati Dan Kita bisa Mengembangkan Semua Kebaikan Yang ada Dalam Dalam Diri Kita Dengan Rahmat Terang Itu Tetapi Bagi mereka Yang tidak Punya Segala Yang ada Pada mereka Akan Diambil Maksudnya Mereka Yang Belum Memiliki Terang Hidup Itu Hidup Mereka Akan Diliputi Kegelapan Sehingga Kegelapan Itu Juga Menutupi Kebaikan Kebaikan Mereka Dan Karena Begitu Lama Kegelapan Itu Menutupi Maka Kebaikan Kebaikan Dan Rahmat-Rahmat Pun Seperti Akan Diambil Dari Mereka Kebaikan Kebaikan Yang ada Dalam Diri Mereka Karena Ditutupi Oleh Kegelapan Maka Akhirnya Semua Hilang Maka Hidup Mereka Akan Sangat Gelap Sudara Dan Sudari Hal Lain Yang Kita Renungkan Dalam Injil Hari Ini Adalah Yesus Menegaskan Cara Kita Membawa Terang Itu Kedalam Hidup Hidup Kita Kedalam Dunia Setiap Murid Yang sudah Memiliki Terang Hidup Itu Bertanggung Jawab Untuk Menerangi Kesekitaran Menerangi Keluarga Menerangi Lingkungan Menerangi Dunia Dengan Terang 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 Itu Bisa Nyata Bisa Konkret Dan Dialami Dalam Keseksian Hidup Yaitu Melalui Perkataan Perkataan Yang Membangkitkan Hidup Yang Menghidupkan Cinta Menghidupkan Harapan Dan Menghidupkan Iman Akan Allah Pendeknya Kita Bisa Mewartakan Terang Itu Membawa Terang Itu Melalui Setiap Perkataan Baik Yang Membangun Hidup Manusiawi Kita Maupun Hidup Iman Kita Pada Tuhan Dan Bagi Sesama Dan Selain Melalui Perkataan Perkataan Baik Kita Terang Itu Dapat Kita Wartakan Kita Bawa Melalui Setiap Perbuatan Perbuatan Baik Kita Perbuatan Perbuatan Cinta Kasih Yang Menandakan Bahwa Kita Sudah Hidup Di Dalam Terang Sejati Jadi Saudara-saudara Memberi Kesaksian Tentang Terang Itu Adalah Penting Karena Itu Menjadi Tanda Bahwa Kita Sendiri Sudah Hidup Di Dalam Terang Itu Dalam Setiap Perkataan Dan Perbuatan Kita Sehingga Orang Mengenal Terang Itu Melalui Hidup Kita Amin Tuhan Memberkati Dan Semoga Sepanjang Hari ini Kita Dianugrai Rahmat Dan Reseki Yang Berlimpah Terang